Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di GQ Play bersama gue Farid, host GQ PUBG Mobile. Apakah kamu sudah pernah bermain mode First Person Perspective di PUBG Mobile? Hari ini gue mau membahas sekilas tentang mode FPP dan tips saat memainkannya. Yuk, simak videonya berikut ini. First Person Perspective atau FPP adalah penggunaan sudut pandang orang pertama dengan tampilan layar yang mensimulasikan apa yang dilihat melalui mata karakter yang dimainkan. Mode FPP yang ada di PUBG Mobile ini sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan TPP atau Third Person Perspective. Jika kamu pemain baru, kamu bisa mencoba mode ini, karena tidak ada batasan level atau rank untuk bisa memainkannya. Saat kamu berada di halaman utama atau lobby, tekan tombol Select Mode. Setelah kamu masuk ke halaman Select Mode, kamu akan melihat dua tab yang ada di atasnya, yang bertuliskan Third Person Perspective atau TPP dan First Person Perspective atau FPP. Lalu pilih Tab First Person Perspective, lalu tekan OK. Jika sudah selesai, kamu bisa tekan Start untuk memulai matchmaking. Pertama, atur FOV atau Field of View dari kamera mode FPP kamu. Tips yang pertama ini berguna agar kamu bisa memiliki pandangan yang sedikit lebih luas ketika bermain mode FPP. Cara mengatur FOV ini adalah dengan pergi ke halaman Settings, lalu di tab Basics kamu scroll ke bawah sedikit, lalu kamu akan melihat tulisan First Person Perspective Camera View. Lalu geser settingannya hingga mentok kanan. Selanjutnya, aktifkan fitur Leaning atau Ngintip. Dalam mode FPP, kamu tidak dapat melihat pemain lain dari belakang cover tanpa memaparkan diri ke peperangan. Oleh karena itu, kamu harus melakukan Leaning atau Ngintip dari balik cover itu. Kamu bisa mengaktifkan fitur Leaning ini di halaman Settings pada tab Basic. Jika kamu melihat tulisan Pick and Fire, ubah pengaturan itu menjadi Enable. Selanjutnya, memperhatikan musuh saat turun dari pesawat. Setelah kamu lompat dari pesawat dan turun, kamu akan berada di mode TPP untuk sementara. Jika kamu turun di lokasi yang penuh dengan pemain, gunakan fitur ini untuk menemukan musuh yang ada di tempat yang kamu tuju. Aduh, 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 ditembak pula. Di ruangan ini, cari senjata, cari senjata, armor, AR, peluru, aduh. Ini di sebelah gue nih. No, 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 jangan bunuh gue, jangan bunuh. Nih, 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 ada armor, suppressor AR. Oke, please, no, 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 please, jangan bunuh saya, please. Ya, geleng-geleng-geleng, mana imat lagi, imat lagi. Cabut-cabut, cabut, 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 cabut. Sebentar di sini. Yang terakhir, bermain bersama teman Ingat, kamu masih bisa bermain dengan teman dalam mode duo atau squad Dengan begitu, kamu dapat lebih mudah untuk mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar Beritahu teman kamu untuk melihat arah lain Sehingga kamu dan squad lebih aman saat bergerak Akan lebih baik lagi jika kamu atau teman kamu mengawasi arah belakang Karena dapat mengurangi resiko tim musuh yang melakukan flanking Tapi kalau kamu nggak punya teman, ya main solo aja Nah itulah dia sekilas tentang mode FPP dan tips untuk memainkannya Jika kamu suka video ini, pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian Subscribe juga untuk mengetahui update video terbaru dari GQ Play Kunjungi juga website kita di pubgmobile.gq.id Untuk mendapatkan tips dan guide yang lebih banyak lagi Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya